Banjir merendam kantor kepolisian sektor Marta Pura Timur dengan ketinggian sekitar 5 hingga 10 cm. Meski demikian, pelayanan di Polsek Marta Pura Timur ini tetap berjalan seperti biasa. Namun pihak Polsek Marta Pura Timur mengaku akan memindahkan satu tahanan yang sementara akan diungsikan ke ruang tahanan Polres Banjar yang masih aman dari banjir. Untuk kondisi di Polsek Marta Pura Timur, sementara air mengalami kenaikan yaitu kurang lebih sekitar 10 cm. Dan untuk pelayanan masih tetap berjalan walaupun dalam keadaan terendam atau banjir. Dan untuk tahanan ada satu orang laki-laki, rencana mau kami titipkan ke kantor Polres Marta Pura. Karena untuk tahanan di sini tidak memungkinkan karena sudah terendam. Polsek Marta Pura Timur selalu menjadi langganan rendaman banjir di Kabupaten Banjar saat musim penghujan. Karena berada di dataran rendah dan berdekatan dengan bantaran sungai Marta Pura.